Intro Soal pemirsa, saat ini kami berada di kantor pemasaran CV CV Bumi Manunggal Presiden dan bersama kami Pak Sukanto, pemilik atau owner CV Bumi Manunggal Presiden kita akan ngobrol-ngobrol tentang sekutar lahan covering perbangunan dan perumahan yang sedang dalam proses pembuatan Apa kabar Pak Kanto? Alhamdulillah, saya kabar dan hari ini tadi kami sedang melesaikan proses pengurugan yang berjalan yang ada di Desa Kejamon Kapling kami yang ada di Desa Kejamon dan Matan-Taman Kabupaten Kemalang Ini kalau boleh tahu berapa luas sih Pak ini lahan yang sedang dibuat untuk Kapling ini Pak? Kalau ini, kami ada dua lokasi Yang pertama lokasi yang di Desa Kejamon ini tepatnya di RB11, RW1 tepatnya di kantor pemasaran CV Bumi Manunggal Presiden Ini luas sekitar 3.500 meter Kami jadikan Kapling 31 Kapling Ini untuk Kapling yang depan yang harga Rp100.000.000 ini sudah terjual semua Kalau ini, di Kapling alamak ini, pemasaran ini, itu ada pengharganya itu tidak rata ya? Tidak sama ya Jadi kalau yang depan itu harga Rp100.000.000, namun yang depan kemarin karena korting kita Rp10.000.000.000, kalau cash Jadi yang depan kemarin hanya dibeli Rp90.000.000.000, kalau yang belakang harga Rp80.000.000.000, kemudian korting Rp10.000.000.000. Bahwa karena cash, jadi masyarakat bayar hanya Rp70.000.000.000, harga Rp70.000.000.000 itu sudah termasuk biaya pembunuhan, penyandaran, drenase, dan untuk yang jeraka ini spesial kami tambahkan lampu listrik penerangan jalan Jadi nanti di Jawa Tiga Lama untuk jeraka kami nyalakan listriknya, nah dengan harga yang Rp70.000.000.000 itu sudah termasuk biaya sedukat juga Jadi nanti untuk jeraka kami yang bertanggung jawab sampai ke nama konsumen Termasuk izin pendaratan dan sebagainya Jadi fasilitasnya sangat lengkap sekali tadi Pak ya Termasuk perizinan juga ya Kemudian saya bicara juga nanti ke lokasi yang kedua Yang di Desa Kejabon itu luas tanah sekitar 6466 Kami jadikan coupling ada 55 coupling Untuk coupling yang depan ini ada 22 coupling yang kami jual setelah cash tempo Jadi pembayaran DP 50% sisanya nanti mulai pemburukan pemenangkan Jadi untuk yang depan Berapa lama Pak untuk proses pembuatan tanah kapal ini? Kalau dari awal ini kami biasanya Pembaca waktu kita beli tanahnya ini Untuk dua lokasi ini Kenyataannya masih sawah Jadi kami sementara menunggu sampai panen Jadi untuk yang Kejabon Ini Desa Kejabon kurang lebih 2 bulan Nanti panen Kemudian nanti kami lanjut untuk proses pengurugannya Jadi nanti armada berpengurugan Nanti saya turunkan Yang dicambung itu Untuk Kejabon Yang kapal ini bisa kejabon itu Jembatan sudah kami buat Dan berjalan juga Besok pagi Berjalan sudah kami fondasi Dan sudah kami lulus Sudah istilahnya sudah rata Pertama cara membelinya kapal ini Pak? Ya, pertama bisa mengajukan Atau mendaftar ke kantor pemasaran Yang ada di kantor pemasaran Jaka ini Yang di RT-RT11 RW1 Desa Ceraka Kecamatan Taman Kabupaten Kemalang Ini di kantor ini Kami yang sedang duduk ini Di ruangan ini bisa Kemudian atau bisa langsung WA ke kami Nomor kami Nanti kami cantumkan di atas Atau bisa langsung kantor pusat Yang ada di DT4 RW1 Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Kemalang Kami dalam hal ini Juga Melanjutkan Atau Menindaklanjuti Apa Yang menjadi program Pak Presiden kita Pak Jokowi Tentang sejuta rumah Ya, jadi Kami membantu dari bawah Untuk menyediakan lahan Atau tanahnya Jadi Dengan coupling kami ini Kami ingin membantu Pak Prodang Pak Jokowi Yang tentang sejuta rumah Ya, oke Dan Untuk coupling yang Desa Ceraka Maupun desa Kejambuan itu Kami Sediakan istilahnya Seperti Korting ya Jadi Kabupaten Korting Jadi kalau yang untuk Yang Desa Ceraka ini Kortingnya malah 10 juta Jadi harga 80 juta Ini cukup banyak 70 juta Tapi kalau yang Desa Ceraka ini Kortingnya 5 juta Itu Itu yang untuk Cash Tempo Tapi yang untuk Lokasi Kejabuan Itu yang belakang Kami kreditkan ke masyarakat Jadi untuk Meringatkan masyarakat Harga Ada yang 55 juta juga Jadi kami Untuk menyediakan Mempersiapkan Warga kita Masyarakat kita Yang belum punya tanah Dia memiliki tanah Dengan harga yang cukup murah Jadi harga 55 juta itu Yang untuk Kejabuan itu Sudah termasuk Biaya penghubungan Penyandaran Calon kabling Kemudian juga Biaya sertifikat Dan izin kelaratan Jadi ada yang Harga 55 Memang kami Persediakan untuk Masyarakat kami Yang tidak mampu Jadi kami Tujuan kami Biar mereka Masyarakat Mampu Atau punya Lahan dan punya tanah Nanti terus lanjutnya Besok Kalau sudah punya dana Bisa dibangun Untuk perumahannya Kemudian Dengan Harapan saya Untuk Masyarakat semua Terutur Terang kami Tanggal 6 Juli Tahun 2021 Sudah Berbentuk CV ya Jadi Alhamdulillah Kemarin kami ajukan Melalui notaris Pak Kuntung Kalil Pusat Jenepung Dia juga ke Jakarta Kemudian suratnya Sudah turun Tanggal 6 Juli Tahun 2021 CV Kemudian Sudah diakui Dan sudah Istilahnya Dalam Berbisnis ini Tidak legal Dan Harapan saya Masyarakat Akan Membeli kapleng Dengan Atau melihat Badan hukum Istilahnya Kapleng Kapleng tersebut Maksudnya Pengembangnya Dilihat dulu Jangan asal murah Meriah Tapi Belakangnya Bermasalah Jadi Kami jual Murah Tapi Aman Mahal sedikit Tapi Tidak bermasalah Masyarakat kita Murah Meriah Tapi Jadi Kemudian Tanyakan Pengembangnya Punya CV Anda Pengembang yang liar Jadi Terus terang Masyarakat Lihat dulu Pengembangnya Berbadan hukum Bunda Oke Mudah-mudahan Masyarakat mengerti Dan memahami Apa yang saya Informasikan ini Tengah 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 Masyarakat Selamat Tengah 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 Terima kasih.